Intro Masih di Habarung Inang, bersama saya Agusti Adan dan juga Ibu Nurse Ros Diana dan juga Kak Iza Kak Iza, untuk kader ikannya sendiri ataupun relawannya sendiri sebelum mereka diturunkan ke lapangan kerja desa untuk sosiasi ada gak sih semacam pendidikan untuk para relawannya sendiri? karena kan ilmu itu memang harus didapatkan dulu jadi kalau misalnya pendidikan khusus itu kita belum ada kita belum ada, tetapi sebelum kita diturunkan ke lapangan kita ada proses briefing dulu jadi briefing semacam ataupun kita kumpul dulu nah disitu kita masukkan pendapat-pendapat kira-kira siapa yang akan bertugas ke lapangan nah disitu dia menyiapkan materi-materi apa saja yang akan disampaikan yang pastinya yang berkaitan dengan penyalahgunaan ataupun antisipasi apa yang harus dilakukan oleh masyarakat ataupun kita sendiri untuk menuntas yang namanya narkoba tadi nah disitu juga ada orang-orang tertentu juga yang memang dia udah punya skill dalam bidang public speaking ataupun memang sudah punya kemampuan untuk orang-orang inilah yang akan turun ke lapangan nah kalau relanya sendiri ini ya, ada berapa orang? seluruhnya? kalau seluruh Aceh, kalau seluruh Aceh saya kurang tahu karena saya kan baru di sini ya tapi kalau misalnya dari DPP ini ada sekitar lebih dari kurang lebih 20 lebih lah 20 lebih ya, Kak Iza bagi informasi dong untuk misalnya di rumah orang tua yang baru menjadi orang tua yang harus menjaga anak-anak mereka di usia yang masih dini sekali seperti apa penjagaan agar mereka tidak terjerumus? kalau misalnya itu usianya dari kecil ya, dari kecil jadi sebenarnya orang tua ini dari usia anak itu, sebetulnya dari usia golden age karena kita tahu bahwasannya sekarang anak TK pun kadang menjadi sesaran bagi mereka dalam bentuk permen-permen ataupun jajanan-jajanan yang lain gitu jadi orang tua pastinya harus mengawasi anaknya gitu terutama seperti yang dikatakan Nes tadi untuk mengawasi terhadap jajannya kemudian keuangannya seperti itu nah kalau misalnya untuk anak-anak TK lebih kepandang diarahkan dan juga diperkenalkan dengan yang namanya narkoba gitu, apa sih efeknya jadi orang tua juga harus menjelaskan kepada anak gitu kepada anak-anak ini bahwa ketika ada orang yang tidak dikenal kemudian menawarkan sesuatu hal baik itu dalam bentuk permen ataupun mungkin vitamin ataupun apa, alangkah lebih baik tidak untuk diterima ataupun katakan pada dia, maaf saya tidak tertarik untuk barang tadi saya tidak tertarik untuk permen ini gitu nah kalau untuk anak remaja khususnya kita tahu bahwasannya masa remaja ini adalah masa yang paling penting dimana mereka proses pencarian jati diri itu disitu nah proses pencarian jati diri kemudian mereka masih labil dalam berpikir mereka masih labil, jadi ketika dipengaruhi sangat mudah terpengaruh nah juga ini perlu peran orang tua untuk mengawasi jadi pendekatan yang harus dilakukan oleh orang tua setiap orang tua itu terhadap anak gitu jadi perlu adanya hubungan, itu hubungan yang lekat hubungan yang erat antara orang tua dengan anak itu sangat perlu kemudian ketika mungkin seperti kita tahu bahwa sekarang tidak semuanya orang tua itu punya waktu di rumah banyak yang mungkin orang tua yang memilih berkarir ataupun yang bekerja di luar itu bagusnya ketika anak pulang ataupun ketika malam hari ketika memang orang tua sudah di rumah dilakukan waktu quality time dengan anaknya dengan keluarga itu ada jadi harus ada quality time disitu dimana seluruh anggota keluarga itu dilibatkan baik itu ayah, kemudian ibu, kemudian anak disitu harus ada nah disitu juga harus ada jalinan diskusi yang ada antara anak dengan orang tua gitu ataupun orang tua meminta kepada anak itu untuk menceritakan apa sih aktivitas hari ini gitu nah kemudian orang tua juga harus menceritahu apakah anaknya itu sedang ada masalah ataupun tidak nah kemudian orang tua juga harus pekah terhadap anaknya gitu ketika mungkin ada anaknya yang sering menyendiri ada yang anaknya itu sering mengunci diri di kamar orang tua juga harus mendekati kenapa? apa yang menyebabkan anak saya ini sering sekali menyendiri? apa yang menyebabkan anak saya ini kok sering kali ya mengunci diri di kamar? nah disitulah peran orang tua untuk mendekati anaknya perlahan-lahan dan menjalin hubungan emosional antara orang tua dan anak kemudian disitu menggali informasi nah kemudian disitu juga orang tua berperan tidak hanya dalam lingkungan rumah saja di luar juga orang tua harus mengontrol anaknya orang tua harus melihat siapa kawan main si anak bagaimana lingkungan permainan si anak kemudian apa aktivitas si anak itu baik itu di sekolah maupun mungkin anak itu keluar malam juga orang tua harus tahu anaknya itu kemana jangan orang tua ini mudah dibohongi oleh anaknya sendiri mungkin anaknya bilang saya izin mau keluar mau pamitan mau keluar bersama teman orang tua percaya aja orang tua percaya aja karena anak saya itu gak mungkin ke situ itulah yang salah satu kesalahpahaman orang tua ketika mengatakan anak saya itu adalah anak yang baik dia tidak mungkin lari ke situ padahal kita tidak tahu bahwasannya di luar sana mungkin dia sudah mulai dekat dengan lingkungan yang seperti itu seperti dikatakan Nes tadi ketika dia keluar rumah sudah ada tuh yang menunggu sudah ada yang menunggu dan barang itu sangat mudah ditapetkan untuk saat ini untuk saat ini Nana sendiri kalau solusinya seperti apa nih agar anak-anak ini bebas nih dari narkoba ya betul sebenarnya Bu Iza sudah panjang kali lebar ya Bu Iza jangan menjelaskan tapi tidak masalah yang ingin saya tekankan dari ibu-ibu adalah yang pertama itu anak ilmu agamanya dulu yang kedua kasih sayang keluarga itu istilahnya ibu dan ayah ini ada kalanya jadi ayah ada kalanya jadi teman ada kalanya jadi guru dan ada kalanya juga dia menjadi seorang yang memang diktator disitu harus tegas nah setelah itu lingkungan lingkungannya memang harus dilihat benar-benar dengan siapa dia bergaul setelah itu jamnya harus diatur misalnya kalau setelah pulang sekolah usahakan dia dengan lesnya atau ngajinya malamnya juga begitu harus ada belajarnya gitu jadi jangan dibuat anak ini bebas dengan keputusan dan pilihannya sendiri setelah itu juga kalau bisa anak-anak ini juga ikut dalam kegiatan-kegiatan sosial kalau SMA kan sudah bisa dia mulai mengenal dengan kegiatan-kegiatan sosial apakah itu dalam grup apa gitu sekarang kan banyak ya memang yang untuk hal-hal positifnya nah Ibu Ners sendiri ini kan ikan sudah 4 tahunan ya makin sukses mudah-mudahan ke depannya ini dukungan seperti apa yang diberikan oleh pemerintah Aceh terhadap ikan? kalau masalah dukungan mungkin cukup besar ya Ibu Iza Alhamdulillah banyak juga yang donator ya yang memang dengan sukarela membantu anak-anak ikan ini biar bisa menari-nari dalam memberi sosialisasinya oke nah kebetulan juga waktunya memang sudah sangat-sangat mepet ini saya ucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Ners Ros Diana dan juga Kak Iza mudah-mudahan di lain kesempatan kita bertemu kembali dengan tema yang berbeda pula oke jangan bosan ya Ibu ya memberikan informasi terhadap siapapun masyarakat yang membutuhkan informasi dan pemirsa saya Agusti Hada pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh kita duduk dulu ya terima kasih